Orijal teksnya ada lho Ketik lembaga Alkitab Indonesia sangat memadukan malu kita dilihat orang luar negeri bukan mengkritik contoh-contoh bukan mengkritik contoh-contoh Kan Pak Ustadz tadi mengatakan salah LA menerjemahkan kan begitu Shalom Om Swastiastu salam kebajikan bagi kita semua dimanapun kita berada terima kasih buat kesempatannya pada hari ini teman-teman Kali ini saya mau membagikan salah satu video ya Beliau ini sebenarnya adalah anak batak ya yang dulunya sempat terpidana karena dibilang menista agama Islam ya Dan ketika dia bebas beliau ini semangat gitu Tetap melayani Tuhan loh tetap melayani Tuhan walaupun satu tahun hampir satu tahun lah ya di penjara Karena dianggap dilaporkan menista agama gitu ya Yang saya salut sama anak batak ini gitu ya Semakin dia berani ya Semakin dia teguh gitu biasanya Banyak kristuber juga kan yang akhirnya ditegur akhirnya berhenti gitu ya Atau takut gitu akhirnya redup lagi gitu ya Tapi saya salut sama beliau ini Kenapa saudara Dia makin gentar gitu Makin semangat gitu Nah menurut saya Walaupun jeruji besi sudah dinikmati sama beliau Tapi beliau makin mencintai Tuhan Yesus Saya percaya itu tuh Kedekatannya mengerti Alkitab Mulai tambah ilmunya Sampai-sampai Ustadz Juma Saudara Keteteran melihat dia Keteteran saat dia mengatakan Menjelaskan Yang Ditanyakan oleh Ustadz Juma Semuanya itu dijawab dengan Firman Tuhan Alkitab Gitu ya Dan saya nonton ini videonya Saudara Saya nonton sampai Habis gitu ya Perdebatan ini Karena menurut saya ini adalah Fondasi kita gitu ya Fondasi Bahwa melihat Bahwa Anak Batak ini Serius Serius Mencintai Serius Untuk melayani Tuhan Yesus Gitu ya Karena apa Bukan pembelaan Saudara Bukan pembelaan Tetapi Mencintai Melayani Tuhan Banyak kan Bela Agama Gitu kan Bela ini Kayak forum yang kemarin Ini Forum Pembela Islam Gitu Tapi yang jelas Anak Batak ini Saya percaya Dia sudah punya Kasih karunia itu Dia sudah Tahu Apa Kebaikan Tuhan Merasakan Hadirat Tuhan ya Kalau enggak Dia enggak akan Bela Kalau enggak Dia enggak akan Mau debat Kenapa Sudah cari aman Aja Lihat kayak Pendeta-pendeta Yang dimimbar Santai aja Dimimbar aja Berkotbah Gitu Tapi di media Sosial ini Di Youtube ini Susah Saudara Kalau enggak Nyalinya itu 99% Ibaratnya Kalau Sharing Di media Sosial ini Di Youtube ini Khususnya Seperti Satu kaki Di penjara Satu kaki Di rumah Gitu ya Itu saudara Jadi Maka dari itu Saya salut Sama beliau Walau dia Ditangkap Udah ditangkap Di penjara Anak Batak ini Dia tetap Melayani Tuhan Itu acung Jempol Saudara Saya percaya Juga Nanti MKC Itu Lepas Dia tetap Melayani Tuhan Baru ini Saudara Saya lihat Kemarin Itu juga Saya lihat Keseriusan Keseriusan Ini Ini udah ada Roh Kudus Daud Ali Dulu Pernah ditangkap Karena Menita agama Dia berapa tahun 7 tahun Di penjara Tapi tetap Sekarang Melayani Tuhan Tetap Teguh Ini Sebenarnya Kalau secara Orang awam Saudara Konyol Tapi Saudara Tapi Tetapi Itulah Yang Dibilang Namanya Hati Suka Cita Bersama Yesus Walau Di dalam Kesendiriannya Walau Orang-orang Ribuan orang Menghujan Ribuan orang Melaporkan Tapi Dia tetap Kuat Tetap Maju Tetap Rindu Melayani Tuhan Anak Batak Ini Khususnya Saya lihat Ini Derajat Ustadz Jumah Turun Karena Dilihat Anak Batak Ini Keahlian Dari Anak Batak Ini Menjelaskan Dan sebagainya Nah Itulah Saudara Jadi Bukan Aib Mau Dia Di Penjara Dan sebagainya Biasanya Orang Yang Di Penjara Mungkin Yaudahlah Bertobat Ataupun Saya Juga Gak Tau Jujur Apakah Keluarga Masih Mengizinkan Dan sebagainya Tapi Saya Percaya Dia Tetap Teguh Mungkin Keluarganya Melarang Udahlah Kamu Udah Di Penjara Tapi Kamu Tetap Tapi Dia Tetap Melayani Tuhan Di Media Sosial Tetap Menjelaskan Tetap Dalam Koridornya Dia Lebih The Next Level Lagi Jujur Saudara Jujur Ini Sedikit Sharing Untuk Kita Yang Beragama Kristen Disini Untuk Melayani Tuhan Di Media Sosial Gak Gampang Gitu Jujur Gak Gampang Berat Semua Mau Itu Dari Segi Keluarga Dan Sebagainya Gitu Ya Bukan Karena Duitnya Banyak Dan Sebagainya Enggak Saudara Tapi Memang Hati Kita Pengen Melayani Tuhan Itu Lihat Orang Orang Yang Tidak Tulus Dan Sebagainya Hancur Saudara Lemah Itu Banyak Sekali Yang Yang Jatuh Gitu Ya Dan Khoatir Gitu Makanya Saya Pikir Ini Harus Kita Bagikan Video Anak Batak Ini Adalah Kualitas Baik Gitu Ya Atau Ibaratnya Kalau Di Dunia Marketing Produk Baik Contoh Contoh Walaupun Dia Di Penjara Dia Tetap Ketika Bebas Mengambil Pilihan Untuk Melayani Tuhan Bisa Tuhan Di Gereja Enggak Usah Di Media Sosial Khususnya Youtube Bisa Begitu Tapi Dia Tetap Peduli Gitu Ya Itu yang Saya Sampaikan Nah Kita Lihat Juga Kekonyolannya Nanti Ya Saudara Ini Apa Ya Dibilang Bagaimana Kecerdasan Beliau Ini Kita Lihat Video Berikut Ini Begitu Berarti Eli Salah Gitu Yes Keliru Dalam Menerjemahkan Poreng Tentes Poreng Tentes On Silahkan Silahkan Nah Di Dalam Silahkan Anda Baca Kita Tahu Kalau Mau Menkritik Teks Ada Standarisasi Yang Harus Dicukup Kedalam Menkritik Teks Nah Menurutku Kalau Untuk Menkritik Teks Bang Jumat Belum Punya Hak Yang Mempunyai Hak Untuk Menkritik Teks Adalah Majelis Sulama Indonesia Artinya Ada Standaris Jangan Diketawai Orang Tua Negeri Kita Jangan Diketawai Orang Original Teks Ada Loh Orang Yang Menkritik Teks Itu Mendirikan Dulu Lembaga Yang Sohi Contoh Yudhistira Sebelum Dikritik Erlangga Mereka Dirikan Dulu Erlangga Baru Dikritik Yudhistira Ini Siapa Perorangan Tidak Bisa Mengkritik Teks Jadi Tanggapan Pak Ustadz Ya Dalam hal ini Pak Ustadz Jumat Yang Mengkritik Lembaga Arkitab Indonesia Sangat Mematukan Madu Kita Dilihat Orang Luar Negara Contoh Kementerian Agama Republik Indonesia Mereka Menerjemahkan Bur'an Lalu Saya Tiba-tiba Menkritik Nggak Bisa Diketawai Orang Ada Lembaga Yang Sah Ada Legal Standing Untuk Menkritik Teks Jadi Kalau Pak Jumat Berdiskusi Dengan Aku Ya Kita Pakai Dulu Teks Yang Sah Di Negara Ini Gitu Pak Ustadz Silahkan Pak Ustadz Iya Tapi Itu Namanya Membodohkan Diri Karena Jelas Original Teks Yang Yang Indonesia Harusnya Jadikanlah Murid Semua Ras Muridku Jadi Yang Harus Jadikan Murid Ini Hanya Ras Dari Murid Yesus Ras Murid Yesus Itu Kan Cuman Bani Israel 12 Suku Ras Situ Makanya Yesus Dikatakan Di dalam Matius 15 Nomor 24 Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Hilang Dari Umat Israel Domba Adalah Bani Yaakob Silahkan Oke Oke Sekarang Bagaimana Bagaimana Dengan Yohan 1 29 Lihat Anak Domba Anak Yang Menghapus Dunia Silahkan Iya Dunia Dimaksud Disini Memang Semuanya Nah Yesus Datang Mengajarkan Tuhan Itu Cuman Satu Dan Dia Adalah Utusan Tuhan Di Luar Dari Pemahaman Ini Itu Keliru Misalnya Agama Yang Lain Yang Tidak Menerima Yesus Sebagai Utusan Tuhan Dan Menerima Tuhannya Yesus Sebagai Satu Satunya Tuhan Itu Keliru Semua Yesus Datang Menyadarkan Semua Manusia Bahwa Dia Adalah Utusan Tuhan Bani Israel Harus Percaya Dia Adalah Utusan Tuhan Orang Yahudi Harus Percaya Dia Utusan Tuhan Dan Tuhan Yang Diajarkan Adalah Satu Satunya Tuhan Orang Israel Harus Percaya Orang Indonesia Harus Percaya Siapapun Itu Harus Percaya Tapi Dia Diutus Khusus Untuk Orang Israel Saja Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Hilang Dari Umat Israel Umat Disini Etnos Etnos Israel Artinya Ras Israel Kita Bukan Ras Israel Jadi Kalau Kita Nyamar Nyamar Kita Serigala Kan Gitu Ya Silahkan Oke Baik Ya Kita Membenarkan Itu Ya Bahwa Orang Israel Ini Adalah Umat Perjanjian Alam Ya Silahkan Bangsa Israel Ini Adalah Umat Perjanjian Alam Kita Membenarkan Itu Tetapi Mereka Telah Menjadi Berkat Bagi Banyak Bangsa Itu Tidak Bisa Kita Bantah Artinya Berkat Yang Diberikan Kepada Yaakub Dan Keturunannya Mengalir Keseluruh Bangsa Gitu Loh Bisa Engkak Pak Ustaz Memah Alunya Iya Tahu Kami Umat Bagaimana Tanggapan Pak Ustaz Atas Perkataan Pak Ustaz Sendiri Kok Bisa Orang Batak Atau Orang Indonesia Mengambil Keselamatan Yang Dari Yahudini Sementara Pak Ustaz Sudah Mengakui Bahwa Berkat Yang Untuk Israel Adalah Untuk Seluruh Bangsa Gitu Loh Oke Jadi Ini Kita Berbicara Mengenai Pengutusan Pengutusan Para Nabi Itu Diutus Kepada Kaumnya Masing-masing Ya Yesus Dalam hal ini Diutus Untuk Kaumnya Bani Israel Dan Keselamatan Di atas Muka Bumi Ini Memang Berasas Terhadap Pengajaran Nabi-Nabi Israel Kepada Umat Israel Dan Harus Diimani Itu Makanya Kami Islam Beriman Kepada Nabi-Nabi Yang Datang Kepada Mereka Dan Beriman Kepada Kitab Mereka Tetapi Kehususan Pengutusan Itu Hanya Berlaku Kepada Bani Israel Barang Siapa Yang Artinya Keselamatan Itu Ada Yes Untuk Bani Israel Ya Betul Keselamatan Itu Untuk Bani Israel Oke Udah Fix Keselamatan Yang Adalah Untuk Bani Israel Ini Boleh Kamu Dibiliki Bangsa Bangsa Lain Boleh Nah Ya Sudah Makanya Kamu Kita Orang Indonesia Mengambil Keselamatan Yang Sudah Dibiliki Oleh Orang Israel Itu Itu Cuman Masalahnya Keselamatan Yang Dimaksud Disini Adalah Ajaran Yang Datang Kepada Bani Israel Khusus Untuk Mereka Khusus Untuk Mereka Ya Benar Hukum Taurat Khusus Untuk Mereka Yes Bentar Ya Hukum Taurat Khusus Untuk Orang Israel Yes Ya Keselamatan Itu Yang Di dalam Hukum Taurat Ini Sudah Digenapi Berarti Hukum Taurat Itu Sudah Betul Sudah Disempurnakan Oleh Yesus Betul Sudah Disempurnakan Oleh Tuhan Yesus Nah Ketika Hukum Ini Sudah Sempurna Hukum Ini Boleh Dipakai Oleh Orang Orang Bangsa Lain Gak Boleh Karena Itu Hanya Untuk Mereka Apa Legalitas Standing Yang Anda Gunakan Bahwa Itu Untuk Anda Keselamatan Itu Untuk Seluruh Bangsa Bukan Untuk Saya Untuk Seluruh Bangsa Tapi Bangsa Israel Bangsa Yahudi Bangsa Yahudi Sekarang Coba Anda Baca Abang bisa Bidakan Yahudi Dengan Israel Coba Abang Bedakan Yahudi Itu Agama Israel Itu Adalah Nama 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 Lain Daripada Yaakub Ada Lagi Yahudi Itu Bang Nama Lain Dari Suku Yehuda Nah Itu Dia Jadi Terus Terus Umat Allah Ini Israel Terus Hukum Taurat Ini Untuk Orang Israel Ketika Yesus Mengenapi Hukum Taurat Ini Artinya Ada Keselamatan Setelah Tergenapi Hukum Taurat Ini Ada Keselamatan Di Yahudi Benarkan Pak Ustadz Iya Untuk Mereka Untuk Yahudi Memang Betul Iya Makanya Tuhan Yesus Berkata Di dalam Yohannes 4 Itu Keselamatan Hanya Datang Dari Bangsa Yahudi Nah Terus Pak Ustadz Ketika Pak Ustadz Ingin Memperoleh Keselamatan Itu Kan Bisa Pak Ustadz Mengambil Keselamatan Yang Daripada Yahudi Ini Agar Tidak Bisa Tidak Bisa Itu Disebut Kita Disebut Serigala Yang Bani Israel Berarti Karena Yang Disebut Serigala Berdomba Itu Adalah Orang Yang Mengaku Ngaku Pengikut Yesus Tapi Tidak Melakukan Yesus Itu Yang Disebut Serigala Adalah Bukan Yahudi Ngaku Ngaku Sebagai Pengikut Yesus Sebentar Ya Dalam Sebentar Ya Oke Masih Ngeblank Ya Sebentar Ya Yesaya Kita Lihat Dulu Kawan Kawan Di Dalam Yesaya 60 Kita Para Nabi Oke Sekarang Aku Bacakan Ya Untuk Bangkit Menjadi Teranglah Sebab Terangmu Datang Dan Kemuliaan Tuhan Terbit Atasmu Itulah Tadi Untuk Orang Israel Sebab Sesungguhnya Kegelapan Menutupi Buni Dan Kegelaman Menutupi Bangsa Bangsa Tetapi Terang Tuhan Terbit Atasmu Dan Kemuliaannya Menjadi Nyata Atasmu Israel Bangsa Bangsa Berduyun Datang Kepada Terangmu Dan Raja Raja Kepada Cahaya Yang Terbit Bagimu Itu Dari Pak Ustadz Itu Kitab Para Nabi Tidak Terang Itu Sudah Terkenal Di Israel Maka Ayat 3 Bangsa Bangsa Berduyun Datang Kepada Terangmu Salah Satunya Indonesia Yang Ikut Berduyun Datang Keterang Yang Ada Di Israel Ini Gitu Pak Ustadz Oke Saya Pengen Tahu Dulu Utusan Terakhir Yang Diutus Oleh Tuhan Kepada Bani Israel Menurut Saudara Siapa Ya Oke Baik Tuhan Yesus Kristus Adalah Pengenapan Dari Semua Kegitah Para Nabi Oke Berarti Yesus Ya Oke Tolong Tunjukkan Kepada Saya Bahwa Yesus Diutus Untuk Kepada Seluruh Umat Manusia Pengakuan Dari Mulutnya Sendiri Silahkan Siap Siap Matius 28 S19 Itu Matius 28 Kan Saya Sudah Jelaskan Jadikan Murid Semua Ras Muridku Baik Yone Satu 29 Ya Domba Yang Menyelamatkan Manusia Menyelamatkan Dunia Terus Sama Masalahnya Ya Sudah Dunia Bangsa Indonesia Kan Masih Saudara Harus Menyadari Dulu Bahwasanya Bani Israel Itu Di dalam Kitabnya Jelas Sekali Yeremia 28 23 28 Melainkan Demi Tuhan Yang Hidup Sabar Yang Menurunkan Dan Membawa Pulang Keturunan Kaum Israel Keluar Dari Tanah Utara Dan Dari Segala Negeri Kemana Ia Mencerai Bayraikan Mereka Maka Mereka Akan Tinggal Di Tanah Sendiri Dua Di Dalam Kitabnya Orang Yahudi Diterangkan Bahwasanya Yeremia 23 Nomor 3 Dan Aku Aku Sendiri Akan Mengumpulkan Sisa-sisa Kambin Dombaku Dari Segala Negeri Kemana Aku Mencerai Mereka Aku Akan Membawa Mereka Kembali Kepada Mereka Mereka Akan Berkembang Biar Di Tempatnya Sendiri Lalu Kemudian Yang Kita Harus Pahami Disini Adalah Ketika Tuhan Menyatakan Bahwasanya Bani Israel Itu Sudah Dicerai Beraikan Artinya Domba Domba Israel Itu Menyebar Kemana Dan Tuhan Kemudian Ingin Mengembalikannya Dan Yang Disebut Domba Seperti Misalnya Dalam Hakim Hakim 20 Nomor 26 Kemudian Pergilah Semua Orang Israel Yakni Seluruh Bangsa Itu Lalu Sampai Ke Betel Seluruh Bangsa Tetapi Yang Bangsa Ini Hanya Bani Israel Sama Ketika Didal Silahkan Oke Baik Nah Jadi Ketika Kekatakan Tadi Majus 28 19 Itu Jadikan Semua Bangsa Murid Pak Ustadz Membantahnya Itu Banyak Bangsa Israel Aku Mungkin Dalil Di Dalam Yohanes 1 Ayat 29 Lihat Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Lagi Lagi Pak Ustadz Membantah Sekarang Aku Keluarkanlah Satu Lagi Kisah Parasun 4 Ayat 12 Dibawah Kolong Langit Ini Tidak Ada Satu Namapun Yang Diberikan Untuk Manusia Oleh Kita Bisa Beroleh Keselamatan Ingat Pak Ustadz Dibawah Kolong Langit Ini Kalau Di Dalam Ngetius Tadi Dikatakan Jadikan Seluruh Bangsa Meribu Pak Ustadz Masih Bisa Membantah Itu Maksudnya Bangsa Israel Nah Sekarang Dalam Kisah Parasun 4 Ayat 12 Dibawah Kolong Langit Ini Nah Dibawah Kolong Langit Ini Pak Ustadz Masih Hidup Di Dibawah Kolong Langit Tidak Ada Satu Namapun Yang Bisa Menyelamatkan Hanya Tuhan Yesus Kristus Silahkan Pak Ustadz Oke Baik Saya Pengen Tahu Nama Yesus Dalam Bahasa Ibrani Apa Bahasa Aram Apa Yesua Yesua Sebelum Anak Maria Menggunakan Kata Yesua Siapa Yang Lebih Dulu Menggunakan Nama Yesua Ini Yahweh Yahweh Manusia Di Di Kolong Langit Yang Menggunakan Nama Yesua Sebelum Yesus Anak Maria Siapa Oke Manusia Oke Ketika Allah Sedang Menyelamatkan Bangsa Israel Dari Mesir Ketanah Milik Pusaka Mereka Di Palestina Maka Yang Menyelamatkan Itu Yang Membawanya Itu Disebut Juga Yesua Karena Arti Dari Yesua Adalah Yahweh Menyelamatkan Jadi Ketika Mereka Eksodus Ketika Mereka Eksodus Dari Mesir Ketanah Milik Pusaka Mereka Di Palestina Perjalanan Mereka Ini Diselamatkan Allah Maka Yang Menyelamatkan Mereka Disebut Juga Yesua Sebab Yesua Artinya Adalah Allah Menyelamatkan Itu Silahkan Bang Jangan Dipelintir Ada Manusia Asisten Daripada Pelanjut Hukum Torah Bernama Yesua Yesua Itu Binun Anak Laki Lakinya Nun Jadi kalau Nama Yesus Itu Yang Menyelamatkan Salah Berarti Yesua Binun Yang Lebih Dulu Bukan Namanya Nama Itu Nama Dia Nama Panggilan Insya Ini Berarti Lebih Dulu Dia Menggunakan Nama Yesua Daripada Anak Maria Ustaz Gini Lah Udah Tawaku Karena Yang Memiliki Nama Yesua Atau Nama Yesus Itu Bukan Hanya Yesus Sendiri Itu Maksud Pak Ustaz Oke Itu Benar Bermain Sepak Bola Pun Ada Gabriel Jesus Di Jawa Timur Ada Juga Yang Bernama Yesus Tapi Bukan Itu Maksudnya Yang Maksudnya Dalam Allah Menyelamatkan Ini Adalah Yesua Hamasyah Atau Adonai Yesua Hamasyah Jangan Karena Namanya Sama Maka Pak Ustaz Bukul Rata Jangan Begitu Nanti Gini Sebentar Nanti Kalau Aku Bantah Tentang Nama Yesua Bin Nun Yang Kepadanya Mengat Dikalef Maka Pak Ustaz Akan Mengatakan Lagi Bukan Dia Yang Punya Nama Yesus Ada Gabriel Jesus Memain Manchester City Nah Kalau Bantah Nanti Maka Pak Ustaz Akan Pilih Lagi Ada Namanya Di Jawa Timur Yesus Jadi Jangan Gunakan Dari Dari Seperti Itu Malu Kita Nama Bisa Saja Sama Api Juru Selamat Yang Dimaksudkan Di Dalam Kisah Para 4 Ayat 12 Yaitu Adonai Yesua Hamasyah Atau Tuhan Yesus Kristus Yang Mati Di Kayu Salim Banyak Nama Yang Sama Banyak Yang Meniru Tetapi Hanya Satu Yang Asli Dia Yang Mati Di Gaya Salim Adonai Yesua Hamasyah Silahkan Pak Iya Anda Kan Cuma Menambah Yang Dimaksud Dalam Kisah Para Rasul Itu Kan Tidak Merujuk Kepada Adonai Coba Anda Perhatikan Dalil Anda Disitu Saudaraku Disitu Dikatakan Bahawasanya Adalah Keselamatan Dan Keselamatan Tidak Ada Di Dalam Siapapun Juga Selain Di Dalam Dia Sebab Di Bawah Kolong Lain Tidak Ada Nama Lain Yang Diberikan Manusia Hanya Dikatakan Begini Dikatakan Begini Bung Bung Kolong Dibawah Kolong Langit Tidak Ada Nama Lain Yang Diberikan Kepada Manusia Oke Baik Iya Lebih Dulu Adalah Sekarang Gini Aja Siapa Yang Mengatakan Kita Kesempat Berlujul Adalah Kita Kesabapun Siapa Yang Mengatakan Lukas Si Lukas Ini Siapa Asisten Paulus Penteri Agama Kristen Paulus Paulus Mengatakan Seperti Itu Paulus Dia Galantia 1 16 Dia Mengatakan Sebagai Rasul Ini Pengakuan Paulus Ini Pengakuan Kita Beri Silahkan 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 Kisah Rasul Ini Ditulis Oleh Siapa Ditulis Oleh Muri-muri Tuhan Yesus Ya Jujur Dia Ditulis Lukas Ini Dari Ke 70 Murid Santo Lukas Santo Markus Ada Dalilnya Ada Dalilnya Lukas Murid Yesus Bagaimana Coba Bisa Tunjukkan Silahkan Bisa Tunjukkan Murid 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 Yang Ketujuh Puluh Adalah Lukas Disana Berdasarkan Dalil Yang Keluar Dari Mulut Yesus Silahkan Sesuai Dengan Surat Surat Yang Dikirim Oleh Santo Ignatius Ke Roma Oh Kirain Sesuai Dengan Yesus Di dalam Surat Yang Dikulis Oleh Santo Ignatius Ini Disitu Ada Nama Ke 70 Murid Dan Di Dalam Ada Lukas Dan Santo Markus Sekarang Kita Ke Ke Rasul 4 Ayat 12 Kenapa Pak Ustadz Mengatakan Yang Berbicara Disini Adalah Lukas Apa Alas Sementara Disini Kita Jelas Kita Tahu Yang Berbicara Disini Adalah Petrus Kalau Kita Baca Dari Ayat Satu Ketika Petrus Dan Yohanes Sedang Berbicara Kepada Orang Banyak Jadi Yang Mengucapkan Ini Adalah Santo Petrus Yaitu Murid Tuhan Yesus Artinya Ketika Petrus Berkata Di Bawah Kolong Langit Ini Tidak Ada Satu Namapun Yang Olehnya Kita Beroleh Keselamatan Selain Di Dalam Dia Artinya Petrus Sudah Pasti Berbicara Tuhan Yesus Karena Santo Petrus Adalah Murid Tuhan Yesus Bukan Kepada Dia Atau Yesua Yang Ada Yang Lain Bukan Kepada Gabriel Jesus Yang Pemain Messagger City Bukan Kepada Wak Yesus Yang Ada Di Jawa Tengah Karena Yang Berbicara Disini Petrus Silahkan Pak Oke Baik Jadi Ini Sudah Terbantahkan Ini Jelas Sekali Yesua Itu Kan Jelas Sekali Nama Yang Diberikan Dari Tuhan Kepada Manusia Kan Bukan Pertama Dia Bukan Yesus Yang Pertama Ketika Anda Mengatakan Ini Adalah Petrus Yang Berbicara Betul Ini Menurut Pengakuan Lukas Lukas Mengatakan Petrus Berkata Kan Gitu Jadi Menyampaikan Ini Ada Lukas Lukas Ini Siapa Oke Baik Lukas Ini Adalah Orang Yang Menyaksikan Langsung Tuhan Yesus Tetapi Biar Sejaman Dengan Petrus Tetapi Dia Lebih Muga Daripada Petrus Muri-muri Tuhan Yesus Ada 12 Dan Ketika Tuhan Yesus Dan Muri-muri Yang 12 Ini Banyak Orang Menyikuti Mereka Banyak Orang Menyikuti Mereka Dan Salah Satu Dari Mereka Itu Adalah Santo Lukas Gitu Loh Pak Ustaz Tidak Bisa Karena Petrus Itu Diutus Untuk Orang-orang Yang Bersunat Artinya Petrus Diutus Untuk Orang Yahudi Lukas Bukan Orang Yahudi Lukas Petrus Gini 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 Sudah 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 Dimana Dalilnya Dimana Dalilnya Lukas Orang Yahudi Silahkan Oke Baik Sebentar Lukas Ben Kalau Orang Yahudi Kan Ada Ben Lukas Ben Sebentar Sebentar Pak Ustaz Sebentar Ya Dalam Lukas 10 Ayat 1 Sampai 2 12 Sudah Tuhan Yesus Mengutus 70 Murid Dan Didalamnya Ada Santo Lukas Dan Santo Markus Mana Dalilnya Silahkan Pak Ustadz Kalau Pak Ustadz Punya Uang Silahkan Pinggi Kepatikan Disitu Masih Ada Kalau Semua Harus Dituliskan Di Dalam Kitab Suci Ini Pak Ustadz Maka Silahkan Cukup Bisa Setebal Ini Pak Ustadz Sebab Penulis Kitab Sunci Hanyalah Orang-orang Dia Bunyi Semoga Pak Ustadz Pak Kira Kira-kira Begini Silahkan Pak Ustadz Di Internet Buka KG Mateismus Gereja Katolik Lalu Cari Informasi Di Sana Lalu Cari Lagi Santo Lukas Dan Santo Markus Maka Nama Mereka Akan Ada Di Dalam Surat Yang Digirma Oleh Santo Hignatius Tidak Dikat Secara Implisit Di Dalam Alkitab Yang Dicatat Adalah Dalam Lukas 10 Ayat 1 Sampai 12 Bahwa Tuhan Yesus Juga Melantik 70 Murid Di Luar 12 Murid Yang Sudah Dilantik Nah Sekarang Kita Kembali Ke Fokus Tadi Pak Ustadz Mengatakan Di Bawah Kolong Langit Ini Tidak Ada Satu Namapun Yang Boleh Menyelamatkan Kita Hanya Di Dalam Dia Siapapun Yang Membaca Kisah Para Ratus Kisah Para Rasul 4 12 Ini Kata Dia Disitu Merujuk Kepada Adonai Yesua Bukan Kepada Yesus Yang Lain Atau Bermain Semak Bola Atau Yesus Yang Ada Di Jawa Tengah Kenapa Cara Ustadz Memandang Itu Jadi Turun 10 10 Kilometer Ke Belaka Bagaimana Mungkin Petrus Yang Adalah Murid Yesus Memberitakan Tentang Yesus Yang Lain Tentu Saja Yang Diberitakan Petrus Adalah Dia Yang Menjadi Jujungan Paham Gak Paham Sekarang Sekarang Anda Tunjukkan Dimana Datanya Petrus Bertemu Lukas Itu Oke Kita Berbicara Tentang Sana Oke Kita Berbicara Tentang Kan Lukas Lukas Bercerita Tentang Petrus Anda Mengatakan Dia Ke 70 Murid Di Salah Satu Di 70 Mana Datanya Petrus Bertemu Dengan Orang Rumawi Bernama Lukas Ini Mana Datanya Dalam Lukas 10 Ayat Satu Dan Dua Tuhan Yesus Mengutus Atau Menunjuk 70 Murid Yang Lain 70 Murid Yang Lain Sebelum Tuhan Yesus Bisa Tuhan Yesus Menunjuk 70 Murid Yang Lain Dan Ketika Tuhan Yesus Menunjuk 70 Murid Yang Lain Tentu Saja Petrus Bersama Dia Karena Petrus Adalah Salah Satu Dari Dua Petrus Cara Berpikir Seperti Contoh Tuhan Yesus Sudah Punya 12 Murid Kemana Tuhan Yesus Pergi 12 Murid Menyikuti Dia Nah Di Satu Saat Tuhan Yesus Menunjuk 70 Murid Dan Di Dalamnya Ada Santo Lukas Dan Santo Markus Tentu Saja Santo Petrus Yang Adalah Salah Satu Dari 12 Murid Tentu Saja Menyaksikan Nah Gitu Silahkan Ya Itu Kan Asumsi Anda Bung Yang saya Sekarang gini Sekarang gini Apakah mungkin Jemaat Yesus itu Diantaranya Ada orang Rumawi Oke Baik Oke Baik ya Kita tidak bisa Lari dari Konteks Sejarah Mana Mana sejarah Mana sejarahnya Yesus Berbicara Kepada Non Yahudi Sementara Wanita Samaria Yang percaya Kepada dia Hanya dipanggil Sebagai sebutan Guguk Apalagi Lukas Lukas Menulis Bung Sabar Lukas Menulis Berdasarkan Hasil penyelidikan Masa Kan seorang Murid Menyelakukan Penyelidikan Untuk Menulis Kalau Murid Tidak Melakukan Penyelidikan Karena Dia Menerima Wahyu Yang Menerima Wahyu Kenapa Dia Melakukan Penyelidikan Kalau Dia Murid Silahkan Ada seorang Raja Sekarang Dua Yang pertama Tadi Kenapa Yesus Berbicara Kepada Non Yahudi Konteks Sejarah Tidak Bisa Hilang Ketika Tuhan Yesus Datang Ke dunia Dua Tiga Dari Dunia Ini Sedang Dijajah Oleh Romawi Sedang Dijajah Oleh Non Yahudi Artinya Kerajaan Itu Bebas Melakukan Segala Keputusan Kalau Di Jerusalem Sudah Kosong Akibat Orang Orang Yahudi Telah Diserahkan Ke Segala Bangsa Maka Penguasa Bisa Saja Membuat Orang Berimigrasi Ke Israel Artinya Memang Suku Suku Dan Bangsa Disitu Sudah Campur Adu Ketika Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Jerusalem Tidak Hanya Dibuni Oleh Orang Yahudi Saja Jadi Ketika Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Segala Bangsa Sudah Ada Disana Yaitu Diperkuat Ketika Masur Petrus Membaktis 3000 Orang Dan ketika Orang Orang Percaya Mula Mula Telah Menerima Kuasa Dari Ruh Kudus Maka Mereka Berbicara Dengan Bahasa Bahasa Yang Aneh Lalu Orang Orang Yang Di Sekitarnya Berkata Bagaimana Mungkin Mereka Bisa Berbicara Bahasa Bahasa Yang Asing Sementara Kita Adalah Orang Aik Gaida Orang Yunani Artinya Ketika Tuhan Yesus Datang Ke Jerusalem Ketika Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Jerusalem Telah Dihuni Banyak Suku Bangsa Jadi Itulah Yang Membuat Tuhan Yesus Itu Berbicara Kepada Non Yahudi Juga Berikutnya Jadi Sudah Ku Jawab Ya Yesus Berbicara Kepada Orang Yahudi Dan Non Yahudi Juga Itu Alasannya Ya Tuh Apa Tadi Alasannya Ketika Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Dari Segala Suku Bangsa Sudah Tinggal Di Palestina Sudah Tinggal Di Jerusalem Ya Di Bawah Pemerintahan Kerajaan Romawi Yang Kedua Perintah Untuk Menulis Kitab Suci Oke Tuhan Yesus Ketika Berfirma Kepada Rasul Yohanes Tuhan Yesus Selalu Mengatakan Dan Tuliskan Ada Perintah Untuk Menulis Dan Tuliskan Lalu Ditulis Di Dalam Catatan Bulungan Bulungan Apa Yang Diterima Oleh Rasul Rasul Dituliskan Mereka Di Dalam Bulungan Bulungan Disimpan Entah Mana Rasul Yohanes Memberikannya Kepada Santo Poligarpus Yang Menjadi Usuk Swirna Dan Santo Poligarpus Meneruskannya Kepada Santo Irenius Nah Setelah 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 Itu Santo Irenius Berbicara Kepada Hipolitus Dan lain-lain Bapak-bapak Gereja Itulah Kebenaran Kitab Suci Yang Ditulis Oleh Para Rasul Langsung Nah Siapa Perintah Untuk Mengkanong Ke Dalam Alkitab Ada Satu Raja Waktu Itu Yang Bernama Teofilus Teofilus Adalah Seorang Raja Yang Besar Yang Dia Percaya Kepada Yesus Bukan Karena Kitab Suci Tetapi Karena Mujijat Banyak Sekali Golongan Mujijat Dia Sakit Dipanggilnya Orang Kristen Lalu Menjolakan Dia Dia Sembuh Maka Dia Percaya Kepada Yesus Kristus Dia Tidak Pernah Membaca Alkitab Teofilus Seorang Raja Waktu Dia Penguasa Di Dunia Lalu Teofilus Ini Agar Tidak Terjadi Simpang Siu Di Dalam Iman Kristen Bagaimana Kita Beragama Kristen Maka Dia Memerintahkan Kepada Seluruh Orang Di Bawah Pemerintah Tiga Perempat Dunia Ini Yang Diberintah Oleh Teofilus Siapa Yang Melihat Tuhan Yesus Tulis Bawa Kesini Kesaksian Semua Lalu Orang Orang Bersaksi Tentang Yesus Dan Semua Kesaksian Itu Sama Dikumpulkan Diserahkan Kepada Teofilus Tetapi Karena Firman Tuhan Berkata Di Dalam Yohanes 4 Keselamatan Hanya Datang Dari Yahudi Dan Firman Tuhan Hanya Dipercayakan Kepada Bangsa Yahudi Maka Yang Dikamun Kedalam Kitab Suci Adalah Kesaksian Atau Tulisan Salah Satunya Adalah Santo Lukas Dan Santo Markus Santo Lukas Ini Dia Mempunyai Seorang Ibu Yang Dari Alexandria Dari Mesin Bapaknya Yahudi Orang Tuhanya Orang Kaya Ketika Kristen Mula Mula Itu Dicatatkan Di Dalam Pusah Palah Rasu Memecah Mecahkan Roti Di Satu Rumah Di Jerusalem Itu Rumahnya Santo Lukas Bapak Santo Tiga Pada Waktu Dunia Mencatat Bahwa Orang Tua Mamanya Santo Lukas Adalah Orang Besir Dan Bapak Yahudi Tentu Saja Anak Yahudi Karena Garis Ketimunan Yang Dipakai Di Dalam Orang Yahudi Itu Patrim Nileal Garis Ketimunan Dari Ayah Ketika Santo Lukas Yang Bapak Seorang Yahudi Meskipun Mamanya Seorang Alexandria Tentu Saja Dia Orang Yahudi Datanya Ada Dalam Lukas Satu Hari Kita Baca Lukas Satu Memang Belajar Hal Kitab Ini Gak Bisa Sekolah Kita Baca Di Tapi Anda Cuma Berasumsi Gak Ada Gak Ada Poin Bang Lukas Itu Lukas Itu Bukan Orang Yahudi Sebentar Pak Ustadz Sebentar Ya Kalau Anda Mengatakan Dia Orang Yahudi Lukas Bin Apa Siap Sebentar Pak Ustadz Sanat Kalau Semua Ditulis Di Dalam Kitab Suci Penulis Penulis Kitab Anda Lukas 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 1 Ayat 1 Sampai 4 Teofilus Yang Mulia Artinya Dia Memberikan Kesaksian Itu Kepada Teofilus Raja Yang Sudah Masuk Kristen Ini Karena Mengalami Wujudan Lukas 1 Ayat 1 Sampai 4 Teofilus Yang Mulia Banyak Orang Telah Berusaha Menyusun Suatu Berita Tentang Peristiwa Peristiwa Yang Telah Berjadi Di Antara Kita Seperti Yang Disampaikan Kepada Kita Oleh Mereka Yang Dari Semula Adalah Saksi Mata Dan Pelayanan Firman Karena Itu Setelah Aku Dilih Segala Peristiwa Itu Dengan Saksama Dari Asal Mulanya Aku Mengambil Keputusan Untuk Membukukannya Dengan Teratum Bagimu Supaya Engkau Dapat Mengetahui Bahwa Segala Sesuatu Yang Diajarkan Kepadamu Sungguh Benar Itu Disampaikan Oleh Santo Lukas Kepada Teofilus Kenapa Penguasa Waktu itu Teofilus Ini Bisa Memerintahkan Atau Menerima Nasehat Atau Buku Yang Sudah Dibukukan Sejarah Teratur Kenapa Dia bisa Mempercayakan Lukas Karena Santo Lukas Ini Adalah Saksi Mata Tuhan Yesus Saksi Mata Pelayanan Firman Sejak Tuhan Yesus Akhir Sampai Tuhan Yesus Terangkat Kesurga Sampai Murid-Murid Menjadi Martir Santo Lukas Adalah Saksinya Dan Dia Adalah Orang Yahudi Seandainya Santo Lukas Bukan Orang Yahudi Dia tidak Bisa Memberikan Kesaksian Tantang Firman Tuhan Kepada Teof Teofilus Gitu Bawah Sudah Selan Iya Jadi gini Bung Anda Berampi-ampi Menjelaskan Tapi Lukas Mana Buktinya Menjadi Saksi Kalau Dia Menjadi Saksi Dia Tidak Melakukan Penyelidikan Bahkan Dengan Adanya Teofilus Ini Membuktikan Bahwa Yesus Ini Lukas Ini Bukan Murid Karena Mustahil Kemudian Ada Seorang Yunani Yang Diberikan Sebuah Kitab Yang Berasal Dari Yesus Yesus Itu Khusus Untuk Bani Israel Saja Sementara Teofilus Anda Kan Tau Sendiri Bagaimana Kemudian Sabar Dulu Jadi Kalau Anda Hanya Mengatakan Bahwa Lukas Itu Murid Lukas Itu Saksi Mana Bukti Tidak Ada Bukti Karena Kenapa Lukas Ini Adalah Sahabat Intim Dari Markus Dan Paulus Mereka Adalah Semua Orang Yang Akrab Mereka Asisten Lukas Ini Asisten Daripada Paulus Nah Sekarang Permasalahannya Paulus Sendiri Mengaku Di Galatia 1 16 17 Aku Diutus Kepada Orang Orang Yang Tidak Bersunat Berarti Non Yahudi Nah Sementara Di Dalam Pengakuan Paulus Sendiri Galatia 2 Nomor 14 Orang Yang Tidak Bersunat Orang Yang Hidup Secara Kafir Orang Yang Tidak Bersunat Tidak Boleh Masuk Kedalam Yerusalem Tidak Boleh Masuk Kedalam Sinagoge Bagaimana Mungkin Yesus Bercerama Berkhutbah Kepada Orang Yang Tidak Bersunat Aku Dihutus Hanya Kepada Domba Domba Yang Hilang Dari Umat Israel Jangankan Lukas Wanita Samaria Yang Kalau Begitu Kalau Begitu Kalau Begitu Gini Tengah 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 Di dalam Pengabaran Yohannes Dikatakan Yesus Memanggil Filipus Filipus Ikutlah Denganku Itu ada Di Yohannes 1 43 Ikutlah Denganku Filipus Yang Dipanggil Mana Pengakuan Filipus Sementara Di dalam Kisah Peran Rasul 8 Diceritakan Filipus Menerima Pemberitaan Malaikan Filipus Memberitakan Injil Yesus Mana Yang Diberitakan Filipus Kok Lucunya Ada Lukas Lukas Tidak Tidak Dipanggil Yesus Dimana Ada Data Lukas Dipanggil Yesus Silahkan Sudah Kubukakan Tadi Di dalam Injil Lukas Pasal 10 Ayat 1 Sampai 12 Bahwa Tuhan Yesus Mengutus 70 Murid Dan Di Dalam Ada Santo Lukas Dengan Santo Markus Ada Tertulis Namanya Di Dalam Ada Di Dalam Surat Yang Dikirim Oleh Santo Ignatius Tahun 96 Masih Ignatius Ini Siapa Iclatius Ini Siapa Dan Suratnya Masih Ada Sampai Sekarang Ignatius Itu Siapa Siapanya Yesus Ignatius Itu Santo Ignatius Ini Adalah Non Non Yahudi Itu Dia Murid Murid Sudah 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 Paham Itu Pembelaan Anda Pasti Akan Kesana Matius 10 Matius 10 Nomor 5 Nomor 6 Yesus Berpesan Kepada Kedua Belas Yesus Berpesan Kepada Kedua Belas Muridnya Agar Jangan Ke Bangsa Lain Apa Muridnya Akan Ke Bangsa Lain Kalau Ada Pesan Kayak Gitu Andai Melompat Yesus Berpesan Kepada Kedua Belas Muridnya Agar Jangan Ke Bangsa Lain Kok Ada Lukas Ada Agnetius Ini Siapa Ada Teopilus Ini Siapa Orang Yahudi Yang Dilantik oleh Tuhan Yesus Di Dalam Pasal 10 Ayat 1-2 Gini Loh Pak Ustadz Tidak Ada Menjawabkan Dari Iman Kristen Pak Ustadz Tapi Tidak Ada Datanya Tidak Ada Tidak Matius 10 Silahkan Matius 10 Matius 10 Yesus Berpesan Kepada Kedua Belas Muridnya Agar Jangan Kebangsa Lain Pahami Itu Dulu Saudaraku Kemudian Kemudian Kepada Murid Murid Yesus Ada Pembantai Datang Ada Serigala Buas Yang Mengani Murid Murid Ini Lukas Ini Lukas Siapa Kita Bahas Salat Dulu Pak Ustadz Oke Baik Yesus Adalah Penerima Firman Dia Adalah Penyampai Firman Filipus Dipanggil Oleh Yesus Tolong Tunjukkan Dimana Yesus Memanggil Lukas Anda Tahu Sanat Matarantai Penyampaian Silahkan Anda Tunjukkan Yesus Bertemu Dengan Lukas Di dalam Lukas 10 Ayat 1 Sampai 12 Tuhan Yesus Memutus 70 Murid Selain Dari 12 Murid Dan Di dalam 70 Murid Ini Ada Nama Santo Lukas Dan Santo Markus Itu Tidak Bisa Dibantah Karena Surat Yang Ditulis Mana Dalilnya Di Lukas 10 Lukas 10 Ayat 1 Sampai 12 Disitu Dijelaskan Bahwa Tuhan Yesus Mengutus K70 Murid Di Luar K12 Murid Ini Dan Nama Nama K70 Murid Ini Di Dalamnya Ada Santo Markus Dan Santo Lukas Dan Mana Ada Dipatikan Silahkan Pak Ustadz Sendiri Yang Pegi Kepatikan Disitu Ada Paling Dekat Kereja Katolik Contoh Yang Menulis Surat Itu Siapa Dulu Pak Ustadz Kalau Aku Ngomong Pak Ustadz Siapa Yang Mau dengar Kalau Pak Tanya Silahkan Silahkan Oke Anda berapa Yang Nonsen Dengar Dengar Tidak Punya Ongkos Untuk Pergi Kepatikan Apakah Didekat Rumah Pak Ustadz Ada Gereja Katolik Tanya Lepas Nama K70 Matikan Dulu Biar Disini Diskusi Siapa Kita Bicara Kalau Pak Ustadz Tidak Punya Ongkos Kepatikan Untuk Melihat K70 Murid Tuhan Yesus Ini Ada Dekat Rumah Pak Ustadz Gereja Katolik Itu Lebih Dekatnya Artinya Bapak Jangan Membantah Apa Yang Sudah Menjadi Fakta Pak Ustadz Bertanya Aku Menjawab K70 Murid Di Dalamnya Ada Santo Lukas Dan Santo Petrus Datanya Ada Dipatikan Manuskrip Masih Ada Dipatikan Kalau Pak Ustadz Tidak Punya Uang Kepatikan Tidak Tanya Pastor Kata Anak Batak Betul Enggak Di Dalam Lukas 10 12 Tuhan Yesus Mengutus K70 Murid Apanya K70 Murid Ada Nama Santo Lukas Dan Santo Markus Pak Ustadz Silahkan Tanya Kepastor Itu Kalau Pak Ustadz Enggak Percaya Kata Kataku Jadi Jangan Memaksakan Kehendak Aku Hanya Memberitahukan Saja Gitu Loh Aku Hanya Memberitahukan Saja Kalau Berbicara Tentang Sana Nah Kita Kembali Ke Topik Kita Kembali Ke Topik Yang Iman Alkitab Memang Berbeda Pak Ustadz Ya Pasti Aku Tahu Agama Pak Ustadz Aku Tidak Membicarakannya Tetapi Kalau Membicarakan Tentang Alkitab Buang Dulu Doktrin Yang Mengatakan Kitab Jatuh Dari Langit Di Dalam Ke Kristina Injil Itu Bukan Satu Kitab Jatuh Dari Langit Bukan Bagi Kami Itu Dongeng Hal Hal Seperti Itu Kami Belum Ada Satu Orang Kristina Di Buka Bumi Ini Yang Percaya Ada Buku Jatuh Dari Langit Itu Cerita Dongeng Dan Dipopulerkan Oleh Orang Orang Yunani Dulu Pada Abad Ke Empat Artinya Injil Itu Adalah Kabar Baik Injil Kabar Baik Apa Itu Kabar Baik Yesus Itu Kabar Baik Ya Bukan Satu Kitab Injil Yang Jatuh Dari Langit Gitu Loh Ustadz Nah Lalu Injil Ini Apa Injil Ini Adalah Kesaksian Yang Ditulis Oleh Muri-muri Tuhan Yesus Tentang Apa Yang Dilakukan Tuhan Yesus Dan Apa Yang Diperintahkan Tuhan Yesus Itulah Yang Ditulis Oleh Muri-muri Yesus Itulah Yang Dinamakan Injil Bukan Satu Kitab Yang Jatuh Dari Langit Biar Jangan Salah Tanggap Belajar Alkitab Lupakan Dulu Saya tidak Anda Pernah Mengatakan Kitab Jatuh Dari Langit Cuma Yang Kita Permasalahkan Ini Ketika Sudara Mengatakan Di Dalam Lukas Sepuluh Ada Nama Lukas Di Sana Padahal Kalau Anda Belajar Dengan Pakai Akal Lukas Sepuluh Jelas Sekali Lukas Tidak Menuliskan Dirinya Di Sana Kemudian Daripada Itu Tuhan Yesus Menunjuk 70 Murid Yang Lain Lalu Mengutus Mereka Kalau Lukas Masuk Di Angka 70 Itu Dia Mengatakan Lalu Mengutus Kami Berdua Kata Kami Bukan Mereka 70 Kok Berdua Kemah Si Pak Ustadz Yang Diutus Adalah 70 Murid Tentu Saja Alkitab Tidak Mencatat Ke 70 Murid Ini Mau Berapa Banyak Makanya Selinannya Itu Ada Dipak Ikan Tapi Di Antara Ke 70 Murid Ini Ada Santo Lukas Gini Aja Biar Jangan Di Situ Situ Aja Aku Sudah Menjawab Dan Itu Jawaban Yang Benar Kalau Pak Ustadz Tidak Percaya Tidak 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 Biar Jangan Itu Yang Kita Bahas Sudah Kukatakan Di Lukas 10 1-12 Tuhan Yesus Mengutus 70 Murid Selain Daripada 12 Murid Ini Dan Di Dalam 70 Murid Ini Ada Nama Santo Lukas Dan Santo Markus Yang Menulis Ada Nama Lukas Disitu Siapa Yang Menulis Santo Iclatius Mengirimkan Tulisan Yang Disaksikannya Dikirimnya Ke Keuskupan Roma Nah Sekarang Begini Kemudian Daripada Itu Tuhan Menunjuk 70 Murid Yang Lain Lalu Mengutus Mereka Berdua Dua Kenapa Anda Mengatakan Mengutus Kami Kenapa Mereka Kalau Lukas Memang Bagian Dari 70 Murid Tuhan Yesus 70 Saya Saya Tahu Tuhan Dikatakan Disini Tuhan Menunjuk 70 Murid Yang Lain Lalu Mengutus Mereka Berdua Mendahulunya Ke Setiap Kota Dan Tempat Yang Hendak Dikunjung Kenapa Lukas Tidak Mengatakan Dan Mengutus Kami Kenapa Mengatakan Mereka Karena Santo Lukas Juga Sedang Menceritakan Yang 68 Yang Lain Gimana Cara Memikir I Kan Katanya 70 Itu Termasuk Lukas Berarti Lukas Mengatakan Kami Dan Mengutus Kami Berdua Dua Tapi Buktinya Dia Tidak Mengatakan Kami Disana Dia Mengatakan Mereka Mereka Baik Baik Aku Jawab Ya Baik Baik Setelah Tuhan Yesus Menunjuk 70 Murid Maka Kesaksian Santo Lukas Adalah Mereka Berdua Kami Berdua Dua Dan Santo Lukas Dan Santo Markus Adalah Satu Perjalanan Santo Lukas Dan Satu Markus Satu Perjalanan Yang 68 Yang Lain Perjalanan Ketempat Yang Lain Gitu Loh Kenapa Sih Pak Ustaz Memah Yang Yang penting Adalah Agil Jangan Mendokterin Saya Disitu Dikatakan Mereka Mereka Disitu Menggunakan Bahasa Yunani Dengan Sangat Jelas Autos Autos Itu Menunjuk Orang Di luar Daripada Penulis Berarti Tidak Tidak Termasuk Lukas Kenapa Ada Memaksakan Luka Sementara Autos Itu Artinya Mereka Bukan Aku Mereka Yang 12 Ini Diutis Berdua Dua Mereka Yang 70 Ini Diutis Berdua Dua Dia Tidak Mengatakan Dan Kami Diutis Berdua Dua Oke Baik Baik Oke Aku pakai Metode Yang Lain Artinya Pak Ustadz Menerima Ketika Tuhan Yesus Menutis 70 Murid Yang Lain Itu Urusan Yes Tapi Tidak Termasuk Lukas Sebentar Dulu Sebentar Dulu Sebentar Dulu Kita Entah Di Dalam K70 Murid Ini Ada Santon Lukas Dan Santon Markus Itu Belakangan Dulu Artinya Pak Ustadz Percaya Bahwa Tuhan Yesus Menunjuk 70 Murid Yang Lain Iya Betul Tapi Tidak Termasuk Lukas Berani Israel Oke Nah 70 Murid Yang Lain Ini Telah Diakui Pak Ustadz Telah Di Udus Nah Permasalahannya Sekarang Pak Ustadz Tidak Percaya Kalau Nama Santon Lukas Dan Santon Santon Markus Ada Di Dalamnya Kan Begitu Tulisan Santo Ignatius Yang Tidak Dimasukkan Ke Alkitab Karena Dia Bukan Orang Yahudi Penulis Alkitab Itu Harus Orang Yahudi Gak Bisa Bangsa Lain Lukas Markus Bukan Orang Yahudi Sebentar Sebentar Tulisan Santo Ignatius Yang Masih Ada Sampai Sekarang Di Keuskupan Roma Di Dalam Ke 70 Murid Ini Ada Santo Markus Dan Santo Lukas Paham Ya Pak Ustadz Ya Itulah Rujukan Yang Diambil Oleh Orang Kristen Dan Itulah Kebenaran Makanya Santo Lukas Dan Santo Markus Adalah Dua orang Dari 70 Murid Yang Ditunjuk Tuhan Yesus Kalau Pak Ustadz Menolak Kalau Pak Ustadz Menolak Bahwa Santo Lukas Dan Santo Markus Bukan Dari Ke 70 Murid Ini Artinya Pak Ustadz Menolak Manus Skrip Yang Ditulis Santo Ignatius Apakah Pak Ustadz Bisa Menemukan Manuskrip Tertua Yang Lebih Tua Dari Manuskrip Yang Ditulis Oleh Santo Lukas Sampai Ke Amat Dunia Ini Tidak Ada Lagi Manuskrip Tertua Yang Menulis Tentang Ke 70 Murid Ini Adalah Manuskrip Yang Ditulis Oleh Santo Ignatius Pada Tahun 96 Mas Beliau Menulis Beliau Meninggal 110 Mas Tulisannya Ini Ada Di Keus Kupan Roma Sampai Sekarang Yaitu Patikan Ada Sampai Sekarang Itulah Manuskrip Tertua Kalau Pak Ustadz Tidak Percaya Lagi Kepada Pendemuan Sejarah Sama Siapa Lagi Pak Ustadz Percaya Sama Dongeng Silahkan Pak Oke Oke Saya Tanya Dulu Yesus Itu Mengutus Pada Tahun Keberapa Tahun Berapa Yesus Mengutus Ke 70 30 Mas Sampai 30 Mas Ignatius Lahir Berapa Kapan Ignatius Lahir Tahun Berapa Oke Santo Ignatius Ini Dia Sejaman Dengan Tuhan Yesus Meninggal 120 Mas Ignatius Tadi Tahun 97 Menulis Ya Dia Menulis Kesaksian Atas Perintah Teofilus Yang Berkuasa Pada Tahun 96 Mas Perintah Untuk Menulis Seluruh Kitab Suci Tapi Tulisannya Tidak Dimasukkan Kedalam Alkitab Karena Dia Bukan Orang Yahudi Tetap Tulisannya Disimpan Sampai Sekarang Di Dalam Tulisannya Ini Ada Nama Ke 70 Murid Baik Yesus Memerintahkan Muridnya Di Tahun 30 Masehi Ke 70 Ignatius Menuliskan Kemudian Di Tahun 97 Dari Mana Ignatius Tahu Santo Ignatius Hidup Sejaman Dengan Tuhan Yesus Yang hidup Sesama Dengan Yesus Itu Banyak Orang Nah Sekarang Buktikan Ignatius Ini Menjadi Saksi Pada Saat Yesus Mengutus Dan Kalau Anda Mencari Manuskrip Tidak Usah Terlalu Jauh Manuskrip Lukas Sendiri Mengakui Bahwa Yang Ke 70 Murid Itu Bukan Dirinya Itulah Kesalahan Pak Ustaz Saya Kan Sudah Bilang Pak Tunggu Lukas Mengatakan Mereka Autos Kemudian Mengutus Mereka Bukan Mengutus Kami Kalau Mengatakan Mengutus Kami Berarti Lukas Juga Ada Di Dalamnya Mengutus Mereka Berarti Lukas Tidak Termasuk Anda Membawa Ignatius Ignatius Ini So Pore Apostolik Bapak Apostolik Orang Non Yang Di Zaman Para Rasul Apa Hubungannya Dengan Yesus Dengan Dia Ini Menyaksikan Langsung Tuhan Yesus Hanya Saja Karena Dia Bukan Orang Yalmudi Apa Yang Ditulis Tidak Dimasuk Kedalam Kitab Suci Gitu Loh Pak Ustadz Itu Berdasarkan Sejarah Apa Si Pak Ustadz Banta Banta Dari Itu Tadi Videonya Saudara Bagaimana Pandangan Kalian Kalian Taruh Pesan Kalian Di Bawah Biar Kita Lihat Siapa Sebenarnya Gitu Apakah Ini Menjadi Apa Suatu Berkat Berdampak Dan sebagainya Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Bunyikan Loncengnya Yang Rindu Untuk Memberkati Monggo Bisa Di Di bawah Skripsi Atau Di Kolom Komentar Deskripsi Itu Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Saudara Saudaraku Ayo Jadi Berkat Ayo Berdampak Jangan Cuman Sekedar Menjadi Tontonan Tapi Kita Bisa Jadi Tuntunan Itu Saudara Saudaraku Terima Kasih Salam Toleransi Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua God Bless Selamat 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton